Hai izinkan gua untuk memuji-muji film satu ini film salah satu film Indonesia mungkin yang menurut gua layak untuk menjadi film Indonesia terbaik di tahun 2023 jatuh cinta seperti di film-film dia adalah sebuah film yang mengusung genre romance dan ternyata romance komedi yang menceritakan tentang seorang penulis film yang sedang menulis cerita film tentang seorang penulis film yang sedang menulis cerita film yang berisikan ungkapan hati kepada seorang teman SMA nya yang baru saja menjanda jadi ini adalah film romance yang mengambil ada sudut pandang yang lumayan berbeda dari film-film romance kebanyakan dimana film romance kebanyakan itu mengangkat cerita yang dramatis cerita yang epic dan menyentuh hati dan kadang tidak masuk logika film ini disajikan dengan format yang lumayan unik persis seperti sinopsis yang baru aja gua sebutin tadi film di dalam film di dalam film dan 80% filmnya ini adalah film hitam putih well awalnya gua pikir kenapa film itu dibikin begini apakah ini gimmick baru untuk menggambarkan film ini sebagai sebuah inovasi dan ternyata enggak apa yang mau mereka sampaikan di dalam film ini memang perlu untuk dibentuk seperti itu karena film ini menggambarkan cerita itu dari sudut pandang penulis film yang sedang menulis film dan kenapa film karena disini digambarkan tentang komparasi antara kehidupan dan juga cerita-cerita film film ini juga menggambarkan tentang kedalamnya sebuah imajinasi yang terkadang bisa membutakan kita dan ya pokoknya banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil dari bagaimana sebuah film itu dinikmati dan dibuat dan mau ngomong soal komedi surprisingly film ini banyak banget ngasih komedi yang bikin satu teater gua nonton itu cukup ketawa banyak jokes-jokes sineas dan juga film yang menurut gua bisa relate buat gua yang sebenarnya suka film dan juga beberapa kali ngerasain yang namanya ngebuat video dan apalagi kalo misalkan ngikutin drama film Indonesia mungkin itu bisa jadi poin tambahan yang bikin kalian lebih relate sama jokes-jokes sih itu tapi menurut gua kalo kalian gak ngikutin for film mana menurut gua masih bisa relate sih sama jokesnya menurut gua film ini adalah film yang menjanjikan sesuatu yang abstrak sesuatu yang memang kesannya art sih tapi semua itu berelaborasi berkolaborasi menjadi perpaduan yang enak untuk dinikmati sebuah sajian unik dengan cerita yang menyampaikan sesuatu yang patut kita pertimbangkan ya itu yang tadi kata gua gua gak tau mau ngomong apalagi untuk bisa ngeyakinin kalian untuk menonton film ini cuman gua ngerasa kalian semua layak menonton film ini dan film ini layak untuk dilihat banyak orang aftertaste setelah gua nonton film ini gua seneng gua ketawa dan gua merenung karakter bagus di film ini ya cukup menjadi bahan refleksi gua apalagi gua ada orang yang suka ngayal suka bikin-bikin cerita walaupun kalian semua mungkin belum tau dan ya itu membuat gua memikirkan lagi tentang bagaimana gua bersikap kepada diri sendiri dan kepada orang lain ini adalah salah satu film yang bikin gua memiliki perasaan yang banyak setelah gua nonton intinya ya you guys should watch it kenapa film Indonesia kebanyakan horror bla 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 ya itu semua kembali kepada kalian film mana yang harus kalian buat sukses film ini atau film horror yang dibuat apa adanya ya 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 ya